. Thailand sukses memenangi laga saat bersuah Vietnam dalam laga pertama semifinal Piala IFF 2020, Kamis, 23 Desember 2021, malam waktu Indonesia Barat. Main di Stadion Nasional Singapura, Timnas Thailand menang dengan skor 2-0 atas Vietnam. Dua gol awal Thailand tercipta pada babak pertama dan diborong canat Hib Songkrasin pada menit ke-14 dan 23. Ini kekalahan pertama Vietnam dari Timnas asal negara ASEAN sejak ditangani pelatih asal Korea Selatan, Park Hang Seo mulai 2017. Sebelumnya, Vietnam hanya diimbangi empat Timnas negara Asia Tenggara sejak ditangani Park. Empat negara itu adalah Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Semifinal kedua Piala IFF 2020 antara Thailand versus Vietnam akan terlaksana di arena yang sama pada Minggu, 26 Desember 2021. Pertandingan Babak Pertandingan Babak Pertama Pada babak pertama, kedua tim saling menyerang dan permainan dalam tempo tinggi tersaji sejak sepak mula pertandingan, laga juga berlangsung keras. Terbukti pertandingan jalan 5 menit kartu kuning sudah dikeluarkan wasit untuk pemain Vietnam, Nguyen Tuan An. Gol pertama laga ini lahir melalui canat Hib Songkrasin. Gol pemain bungil Thailand ini tercipta pada menit ke-14, 9 menit berselang. Canat Hib Songkrasin kembali membobol gawang Vietnam dan kali ini berkat asit Saraccio Oyen. Tertinggal 0-2, Vietnam bermain keras. Tetapi, pemain Thailand juga tak mau kalah juga tampil keras. Menit ke-26, back Thailand, Theerathon Bunmat Han mendapatkan kartu kuning. Hal sama juga diterima rekan setimbu Mat Han, Narubadin Weirawat Nodom pada menit ke-34. Nguyen Kuanghai menjadi pemain Vietnam ke-2 yang mendapatkan kartu kuning dalam laga ini pada menit ke-38, memasuki menit ke-43, keeper Thailand, Chachai Budprom serta pilar Vietnam, Pufantan juga mendapatkan jadi kartu kuning. Bahkan, pelatih Thailand, Alexander Polking juga mendapatkan kartu kuning karena melakukan protes kewasit. Ada 7 kartu kuning di babak pertama dan skor 2-0 untuk keunggulan Thailand bertahan sampai jeda laga. Pertandingan babak kedua Pada babak kedua, sejumlah pemain baru dimasukkan ke dua tim selepas turun minum dan mereka mulai main per menit ke-46, dari Vietnam, mereka memasukkan dua nama anyar yaitu Nguyen Tim Lin serta Pan Vandek. Dua pemain itu menjadi suksesor bagi Nguyen Phan Toan dan Nguyen Tuan An, sementara itu, Titip Han Puang Jan memasuki permainan dan menggantikan Tanawat Suing Chit Haon, lalu, Vietnam menit ke-57 memasukkan Hadek Chin dan menarik penyerang andalanya, Nguyen Chong Puong. Penyerang Thailand, Supacok Saracat menit ke-62 ditarik dan digantikan Supacai Chai Det, lalu pada menit yang hampir bersamaan, kedua tim memasukkan pemain baru. Vietnam memainkan Ho Hantai yang menggantikan Phu Phan Thanh pada menit ke-76. Kemudian, Thailand pada menit ke-77 memainkan Warachit Kanichri Bumpen. Dia masuk sebagai pengganti striker Terasil Dangda. Thailand gagal mencetak gol ketiga pada menit ke-84 setelah sepakan penalti Chanath Hipsong Krasin sukses diblok oleh keeper Vietnam, Tran Nguyen Man. Vietnam memasukkan PHM Xuan Man untuk menggantikan Dudu Iman pada menit ke-85, back Thailand, Kritsada Kaman mendapatkan kartu kuning pada menit ke-87. Pada menit ke-88, Chanath Hipsong Krasin digantikan Weirat Heppon pun dan Tristan Du menggantikan Narubadin Weirat Nodom. Setelah itu tak ada lagi tambahan gol, Thailand pun menang atas Vietnam dalam leg pertama semifinal piala AFF 2020.